Pemirsa di Treskrimum, Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang diduga menculik dan menganiaya pegiat media sosial Ninoy Karundeng. Kedua tersangka merupakan anggota salah satu organisasi masyarakat atau ORMAS. Dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap pegiat media sosial Ninoy Karundeng diguga oleh akun Jack Latian dan akun aktivis Guntur Romli. Setelah dilepas, Ninoy kemudian melaporkan penculikan dan penganiayaan yang menimpa dirinya ke Polda Metro Jaya. Dua pelaku dugaan penculikan dan penganiayaan Ninoy, yakni RF dan S, ditangkap di Jakarta pada Rabu Malam. Keduanya merupakan anggota salah satu ORMAS. Sebelumnya Ninoy Karundeng diduga diculik saat mengambil gambar aksi masa di kawasan pejompongan Jakarta Pusat pada Senin lalu. Ninoy kemudian dibawa ke sebuah tempat dan diinterogasi oleh sejumlah orang. Kita mengamankan dua pelaku yang diduga pelaku. Kita amankan dua pelaku yang kita amankan itu ada inisial RF dan S, yang kita amankan sekarang dalam pemeriksaan. Keluarga Jakarta Jakarta Persoalan kita semua ya, karena juga kedua belah pihak ini, bukan hanya satu pihak, kedua belah pihak. Tapi menurut saya yang paling penting memang perlu ada kesadaran bersama lah. Kita semuanya menurunkan tensi, kita tata ulang lah cara berkomunikasi. Terima kasih.